Pemirsa kasus positif corona di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, per hari ini jumlah orang dalam pengawasan mencapai 165.549.000 kasus. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan mencapai 11.165 kasus. Sampai dengan hari ini sudah lebih dari 36.000 sampel yang telah kita periksa. Sampel ini berasal dari 196 kabupaten-kota di seluruh Indonesia yang saat ini merawat pasien COVID-19. Sudah lebih dari 800 rumah sakit, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, milik BUMN, milik TNI Polri, milik swasta, yang telah melaksanakan layanan rawatan penderita COVID-19. Daya tampung yang kita miliki lebih dari 4.000 tempat tidur, dan juga telah disiapkan rumah sakit-rumah sakit darurat. Sudah lebih dari 22.000 relawan yang secara sukarela telah mendaftarkan diri dalam gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Dan lebih dari 200 miliar donasi masyarakat yang kami terima, yang sebagian besar akan dimanfaatkan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan kita, keluarga mereka, dan seluruh masyarakat yang terdampak dari penyakit ini bisa kita bantu dan bisa bekerja dengan lebih baik. Update data COVID-19 pertanggal 15 April pukul 12.00. Uji PCR yang sudah kita laksanakan adalah lebih dari 36.431 spesimen yang kita periksa dari 33.001 orang. Hasil positif reaktif akumulatif sampai dengan hari ini sebanyak 5.136 orang, negatif 27.865 orang. Data yang kami himpun berjenjang sejak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kemudian diakumulasi secara nasional kasus ODP sebanyak 165.549 orang. Kasus PDP sebanyak 11.165 orang, di mana yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 5.136 orang. Dari jumlah ini, alhamdulillah 446 sembuh, 468 meninggal, provinsi yang terdampak 34 provinsi dengan 196 kabupaten kota, baik pemirsa, berikut kami hadirkan 5 besar negara di dunia yang sudah terpapar COVID-19. Yang pertama ada Amerika. Yang pertama kita melihat Indonesia terlebih dahulu, pemirsa, di mana kasus mencapai 5.136 dan yang meninggal dunia mencapai 469 kasus serta yang sembuh 446. Berikutnya kita ke negara Amerika. Di negara Amerika menjadi yang terbanyak saat ini dengan 614.180 kasus dan yang meninggal adalah 26.061 orang serta yang sembuh 49.857 orang. Kita berlari ke Spanyol, pemirsa ini menjadi negara kedua terbanyak terpapar COVID-19 di mana yang positif mencapai 174.060 orang sementara yang sembuh 67.504 dan yang meninggal 18.255 orang. Beralih ke negara Italia, pemirsa. Di negara ini jumlah positif COVID-19 mencapai 162.488 kasus sementara untuk angka yang sembuh adalah 37.130 orang sementara untuk yang meninggal dunia di jumlah 21.067 orang. Kita ke negara selanjutnya yaitu Jerman di mana Jerman memiliki jumlah positif 132.210 kasus untuk COVID-19 dan yang sembuh 58.112 kasus sementara untuk yang meninggal 3.495 Dan yang terakhir pemirsa yaitu ada Perancis di posisi kelima dengan positif 103.573 orang dan untuk yang sembuh 28.805 dan yang meninggal dunia 15.729 Terima kasih telah menonton!